Hai, Cecero Mad Kitchen mau masak soto banjar Ini soto banjar khas kalsel ya Saya pakai ayam kampung, beratnya 1 kg Ini sebenarnya kurang dari 1 ekor ayamnya Tapi beratnya mencapai 1 kg Karena ayamnya ini gede dan agak tua Ayamnya sudah saya cuci bersih Sekarang saya rebus air Dan ayamnya mau saya rebus sebentar aja Cuma untuk menghilangkan darahnya Dan nanti akan keluar kayak buih-buih gitu Nah ini kan airnya mulai butek ya Kita rebusnya sekitar 2 menitan aja Udah keluar buih-buihnya Saya angkat aja daging ayamnya Gak perlu menunggu lama Takutnya kaldunya jadi keluar ya Oke ayamnya sisihkan Air yang keruh tadi gak saya pakai Ini saya tuang 2,5 liter air Atau 2.500 ml air bening Masukkan ayam kampung yang udah kita rebus sebentar tadi Mau saya rebus sampai dia empuk Tutup dan biarkan mendidih Ini sudah mendidih Sesekali boleh diaduk-aduk Dan lanjutkan merebusnya Sambil merebus ayam ini Saya mau siapkan bumbunya Ini namanya geganti Daun geganti Ini daun khas untuk bumbu soto banjar Saya beli di toko online Karena daun geganti ini memang agak sulit Saya pakai 4 pieces Atau 4 lembar daun geganti kering ini Aromanya cukup kuat Jadi kalian gunakan sedikit aja Selain geganti Bumbu khas soto banjar itu Kas-kas atau kaca-kaca Saya juga beli di toko online Bentuknya kayak gini kecil-kecil Kita rebus air Masukkan gegantinya Kita rebus dulu ya Gegantinya ini Ya 1 menitan gitu Pokoknya sampai dia agak lunak Setelah itu kita angkat Dan tiriskan Bumbu rempah yang mau dihaluskan Ada 2 cm pala Pala saya iris-iris dulu Bumbunya cukup banyak ya Untuk soto banjar ini Banyak banget rempah-rempahnya Kita masukkan pala ke dalam grinder Tambahkan kas-kas atau kaca-kacanya ini Setengah sendok makan Butirannya halus kayak pasir Ini adas manis Bukan jinten ya Adas manis Saya pakai adas manisnya ini Setengah sendok makan Karena kita masaknya juga cukup banyak Jadi rempahnya banyak 1 sendok makan Lada butiran Atau merica butiran Semua bumbu kering ini Kita haluskan dulu Nah ini sudah halus Rempah keringnya Sisihkan Ini daun geganti Yang udah kita rebus tadi Daun gegantinya Juga mau kita haluskan Dengan bumbu yang lain Masukkan aja Ke dalam grinder Dicampur dengan rempah kering tadi Ini jahe 4 cm Jahenya saya iris-iris Dan yang bikin khas Dari soto banjar Juga Kenari ya Satu genggam kenari Ini kenari yang udah dikupas Saya beli di toko bahan kue Biasanya kenari yang masih ada kulitnya Tapi di Jawa Susah banget Kenari yang seperti itu Bawang merah 150 gram Bawang putih 70 gram Ini semua bumbu yang mau kita haluskan Saya potong-potong dulu Biar kerja grindernya gak berat Kalau kalian sanggup bisa diulek aja Kita masukkan semua ke dalam campuran bumbu yang tadi Yang udah ada daun geganti Ada kas-kas Masukkan kenarinya Beri sedikit air Saya haluskan dulu semua bumbu soto banjar ini Nah ini bumbunya sudah jadi Aromanya udah harum Sisihkan Bahan lainnya Ada 4 cm kayu manis Rempah utuhnya ya Dan ini bunga lawang 2 buah bunga lawang atau peka 6 butir cengkeh Dan 8 butir kapulaga hijau Atau kapulaga arab Orang-orang menyebutnya Ini cengkehnya Mau saya tumbuk-tumbuk dulu ya Kapulaga hijaunya Dan saya lupa tadi Menyebutkan pala Ini pala 2 cm Palanya saya geprek aja Sisihkan Panaskan minyak goreng Saya mau tumis dulu Bumbu yang udah dihaluskan tadi Yang jumlahnya cukup banyak itu Minyak gorengnya agak banyak ya Karena bumbunya juga banyak Bagi kalian yang baru bergabung Dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Masukkan bunga lawang atau peka Pala yang udah ditumbuk tadi Kayu manis Cengkeh Kapulaga hijau Tumis semua bumbu ini Sampai benar-benar mateng Ini sudah mateng Dan udah kecoklatan Matikan apinya Kita angkat Nah ini ayam yang udah kita rebus tadi ya Tambahkan seledri Seledri batangan yang utuh aja 2 batang seledri yang besar Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi Semuanya Ini semua rempahnya udah masuk ya Aduk-aduk Tambahkan garam 1 sendok makan Nanti kalau kurang Bisa ditambahin lagi Gula pasir Setengah sendok makan Kaldu bubuknya Setengah sendok makan Kaldu bubuk rasa ayam Aduk lagi Biarkan sampai ayamnya ini empuk Sambil menunggu ayamnya direbus Saya mau potong-potong daun bawang dulu Ini wajib ya Pakai daun bawang Untuk ukurannya sesuai selera aja Daun bawangnya Saya potong serong Boleh pakai daun bawang ukuran besar Boleh kecil Dan ini seledri Panaskan margarin 1 sendok makan Saya mau tumis dulu Daun bawang yang udah kita potong-potong tadi Tumis sampai layu Dan harum Setelah itu Angkat Masukkan tumisan daun bawang Kedalam rebusan ayam Dan bumbu-bumbu Lanjutkan memasak Sampai ayamnya benar-benar empuk Sambil menunggu ayamnya empuk Saya mau bikin bahan pengeruh Bahan pengeruh Untuk campuran soto banjar Saya pakai 2 buah kentang rebus Ukuran kecil yang udah dikupas Ini kecil banget ya Kentangnya Dan 1 butir telur yang udah direbus Saya pakai telur bebek Kita ambil kuningnya aja Jadi soto banjar itu ada bahan pengeruhnya ya Ada yang pakai susu Ada yang pakai campuran kayak gini Tambahkan bawang putih goreng 3 sendok makan Bawang putih yang digoreng crispy ya 3 sendok makan muncung Beri sedikit air Lalu kita haluskan semua bahan ini Sampai jadi pasta Seperti ini Kalau kalian mau pakai susu bubuk Atau susu cair Untuk pengeruhnya juga boleh Tapi saya gunakan cara orang banjar Yaitu menggunakan kentang Bawang putih Dan juga kuning telur Oke saya masukkan bahan pengeruhnya Kedalam rebusan ayam Kita masukkan semua Jadi tuh kuahnya Agak putih-putih gitu Tapi bukan karena santan Sudah pasti enak Harum dan gurih Karena ada bawang putih Dan juga kuning telur Kentang Aduk-aduk terus Masukkan seledri Yang udah dipotong-potong Tambahkan bawang putih goreng crispy Secukupnya Bawang merah goreng crispy Kita masukkan Taburin ya Aduk-aduk sebentar Ini ayamnya sudah empuk Kuahnya sudah enak banget rasanya Saya mau angkat dulu ayamnya Jadi kita pisahkan dulu ya Ayam dengan kuahnya itu Diangkat semua Daging ayamnya Kalau kuahnya ini sudah enak banget Dan gak butuh ditambahkan garam gula penyedap lagi Matikan apinya Oke Ini ayam yang udah kita rebus Saya mau suwir-suwir dulu Ayam kampungnya Disuir kasar aja Kalau ayamnya sudah disuir seperti ini Masih ada sisanya ya Belum semuanya Saya tambahkan 1.4 sendok teh Kaldu ayam bubuk Ini opsional aja Biar ada rasanya ya Kalau kalian mau buat dijual Ya memang lebih enak Kalau tambahin kaldu ayam bubuk Sisihkan Soto banjar biasanya disajikan dengan ketupat Ini saya ada ketupat yang sudah siap digunakan Soun yang sudah direndam air hangat Dan sudah saya buang airnya Sambel cabai rawit Dari cabai rawit yang direbus Dan diberi bawang putih Lalu dihaluskan Seledri yang sudah dipotong-potong kecil Ini buat taburan ya Mohon maaf Soto banjar itu harusnya pakai limau kuit Karena nggak ada Jadi saya pakai jeruk limau biasa Seperti ini Aromanya mirip Ini bawang merah goreng crispy Untuk taburan Ini juga bawang putih crispy Dan soto banjar biasanya disajikan dengan Telur bebek yang direbus Ini bukan telur asin ya Telur bebek biasa Terus direbus sampai mateng Nah ini dia yang khas dari soto banjar juga Perkedel singkong Resepnya sudah saya share di video sebelumnya Resep perkedel singkong untuk pelengkap soto banjar Nanti di akhir video ada rekomendasi video ya Untuk resepnya Ini kuah soto banjarnya luar biasa Ini harum banget aromanya Dan ini masih panas Semua pelengkap soto banjarnya sudah siap untuk disajikan Ini pastinya komplit banget ya Kita sajikan di piring Biasanya soto banjar tuh Makannya pakai piring gini Saya pernah makan soto banjar Tapi di palang karaya Nggak di banjarnya Oke saya potong-potong dulu ketupat Membuat soto banjar ini memang Prosesnya cukup panjang Tapi saya jamin ini rasanya enak banget Kita tambahkan bihun yang udah diseduh Atau soun Kita masukkan ayam suwirnya Ayamnya kalau udah nggak habis Masukkan kulkas ya Biar nggak cepat basi Telur bebek yang direbusnya Saya potong-potong seperti ini Dipotong-potong di atasnya Penambahan telur bebek ini Bikin makin gurih soto banjarnya Taburi dengan seledri Bawang putih goreng crispy Bawang merah goreng crispy Karena nggak ada limau kuit Jadi saya pakai jeruk limau Nggak apa-apa ya Dan ini perkedel singkong khas Untuk pelengkap soto banjar Kita siram dengan kuah soto banjar Yang panas itu Jangan lupa sambal cabai rawitnya Ini penting ya Soto banjar khas Kalimantan Selatan Sudah siap untuk disajikan Kalian bisa lihat disini ya Udah kelihatan enak banget Saya beri perasan air jeruk limau dulu Dari aromanya ini beda dengan soto-soto yang lain Kuahnya ini berempah Gurih banget Tambah dengan semua Bahannya jadi satu Luar biasa cocok untuk sajian pesta Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye